Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan anggota PASPAM Pres tidak pernah menerima uang operasional dari pihak lain untuk mendanai sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo. Marsikal Hadi menduga kemungkinan ada kesatuan lain yang melibatkan oknum prajurit TNI. Informasi adanya dana kepada PASPAM Pres diperoleh dari keterangan Tony Budiono, mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terkena OTT KPK terkait kasus suap proyek perizinan di Dijen Hubla. Tony yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Komisaris PT Adiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan menyebut, pernah memberi uang sebesar Rp100-150 juta kepada PASPAM Pres lewat Direktur Kepelabuhanan dan Penggerukan Dijen Hubla, Maurits H.M. Sibarani. Panglima TNI Marsikal Hadi pun segera menindaklanjuti informasi itu dengan mengeluarkan instruksi kepada PUSPAM TNI untuk melakukan penyelidikan internal soal anggota PASPAM Pres yang menerima dana sebesar Rp150 juta setiap ada kegiatan Presiden Joko Widodo. Hasil penyelidikan terbukti tidak ada anggota PASPAM Pres terlibat dan menerima aliran dana itu. Panglima TNI mencurigai adanya kemungkinan oknum dari kesatuan lain yang melibatkan oknum prajurit TNI. Meski demikian penyelidikan secara mendalam terus dilakukan. Dan jika terbukti ada oknum dari kesatuan lain yang bermain, dirinya akan menindak tegas. Satu hari setelah ada berita itu, saya perintahkan dan POM TNI untuk mendalami, ya karena ini orang sipil, mendalami apa benar anggota saya PASPAM Pres menerima uang sebesar Rp150 juta setiap Presiden ada kunjungan. Hasilnya cepat bahwa dan POM menyampaikan laporan ke saya, PASPAM Pres tidak terlibat untuk itu. Namun penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan karena kemungkinan ada personil-personil lain yang setiap oknum-oknum lain yang setiap pergerakan itu satu paket. Itu bisa yang lain, itu yang sedang kita galami. Tapi yang jelas, saya tekankan, anak buah saya PASPAM Pres tidak ada yang melakukan itu. Dan akan kita kembangkan terus. Apabila ada oknum, maka akan saya tindak.